Intro Dengan mencanangkan program jaringan masyarakat muslim membangun JM3, Wakil Ketua Umum Pusat JM3 Jeffrey didampingi Ketua JM3 DPW Sumut Rahmansya dalam hal peduli lingkungan hidup dan tempat wisata yang ada di Sumatera Utara. Wisata yang ada di sekitar Pantai Labu dinilai tidak layak digunjungi masyarakat karena terindikasi pencemaran lingkungan, banyak sampah berserakan dan gubuk tempat teduh tidak layak untuk dihuni dengan air laut yang kotor, terkesan wisata ini kurang diperhatikan pemerintah setempat. Dampaknya merugikan kesehatan masyarakat karena tempat wisata terindikasi pencemaran lingkungan yang sangat memprihatinkan, khususnya terhadap nelayan yang mencari nafkah di laut. Jaringan masyarakat muslim membangun JM3 yang sangat peduli dengan lingkungan hidup akan turut serta membangun pemerintah dalam hal melestarikan alam agar terciptanya tempat wisata yang bersih, sehat, nyaman bagi pengunjungnya. Saya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara supaya memberitahukan kepada masyarakat perusahaan-perusahaan mana-mana saja yang memiliki izin untuk pengelolaan limbah berbahaya B3 karena masyarakat sebagai kontrol dan punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih sesuai yang diatur dalam menapas Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya laut tidak lagi tercemar, sampah apalagi limbah berbahaya B3 dan saya sangat yakin kepada Menteri Kelautan Ibu Susi akan meramsal dan menindak tegas jika ada perusahaan-perusahaan mengelolaan limbah berbahaya B3 yang menyalahi aturan. Terima kasih kerana menonton!